Intro Artis cantik Olivia Zalianti mencoba olahraga yang memacu adrenalin skydiving Ia didampingi oleh seorang trainer skydiving profesional Naila Novaranti Naila merupakan perempuan pertama di Indonesia yang pernah melakukan skydiving dari punca gunung Everest di Himalaya pada 2018 lalu Tak jauh beda dari terjun bayu, olahraga skydiving diikuti dengan atraksi berbagai formasi menarik sesaat setelah terjun dari pesawat sebelum akhirnya berhasil mendarat Intro Jantung segala macem Kita biasanya untuk student itu kita masukin ke wind tunnel supaya mereka stabil di atas Dan memang satu jamnya mereka itu sama dengan 60 kali terjun Jadi selama satu menit itu bisa banyak maneuver, jadi yang kita bisa nungging, bisa seat-clutch head-down itu awalnya dari wind tunnel Buna itu nggak tutor olipnya gimana? Kita nanti pakai belly dulu biasa kan harus semua apapun yang terjadi harus dibeli-beli itu adalah belly flight itu adalah dasar terbang kita untuk terjun payung standar, untuk klasiknya Olahraga ini dikenal dengan olahraga yang cukup mahal dan membutuhkan wilayah yang tepat Untuk mengakali itu semua, Olivia melakukannya di indoor skydiving vertical wind tunnel Yang ada di pusat pendidikan dan latihan pasukan khusus atau pusat di Club Kopassus di Batu Jajar Bandung, Jawa Barat Jawa Barat Karena persiapan sebelum kita untuk skydiving beneran yang terjun dari kapal atau helicopter atau pesawat Itu ya ini dulu awalnya gitu Jadi yang penting basic-basicnya tahu Karena kan kita dibuat nyaman dulu Bagaimana tekanan udara yang begitu kenceng itu kita nggak panik gitu Jadi bagaimana kita bisa relax di keadaan seperti ini Ini nomor satu Lagi saja dengan teknik yang tadi udah diajarin Itu bener-bener hukum kita bisa balance, kemudian bisa mengontrol, mendrive Olivia mengaku sangat antusias perkesempatan mencoba indoor skydiving vertical wind tunnel Yang mana jarang bisa dilakukan oleh orang lain Kait Riga, CPNN